Jadi kalau kita kasih 255 nilainya Nah berarti kan dia nyalain terang banget Atau dia dapet tegangan sebesar 5V Nah kalau kita kasih nilainya 0 Berarti dia kan gak dapet tegangan tuh Berarti 0V Nah jadinya kan mati Nah seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Radejiner Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ya masih tentang LED ya Tentang coding LED Nah sebelumnya kita kan udah pernah bahas ini ya Tentang coding LED mulai dari dasar Nah itu ada 2 part Nah itu bisa dilihat di video saya di sebelumnya Ya bisa cari aja di channel saya Nah pada sempat kali ini kita akan membahas tentang FED Yaitu Mengmatikan atau menghidupkan LED secara perlahan Jadi mulai dari mati Terus naik Redup Nah akhirnya dia Nyala terang Nah seperti itu Ataupun sebaliknya Dari terang Terus Makin meredup Sampai mati Nah seperti itu Nah oke Sekarang kita langsung aja Buka di codingnya Nah sebenarnya itu codingnya udah ada di ini ya Ada di example dari Arduino D8 Bisa kita langsung buka Kita masuk ke file Dan cari di example Dan kita masuk ke basics Disini banyak pilihan ya Nah disini kan ada FED Nah kita pilih yang FED Kita klik Nah oke Kemudian disini Banyak codingnya ya Ya kita hapekan aja dulu Nah disini ada yang integer LED sama dengan 9 Nah ini pinnya JPWM pin Let is Attached to Nah pin 9 Nah kita ganti Dengan pin yang sudah kita hubungkan Kemarin kan pinnya nomor 3 Nah kita ganti nomor 3 Kita coba salah satu aja ya Nah dengan catatan nih Pin yang akan kita Atau LED yang akan kita buat Nyalanya itu FED Nah kita harus memasangkannya pada pin PWM Jadi kan ada Banyak tuh di Arduino Pin PWM Ya ada beberapa sih Ada Ada 1 2 3 4 5 6 Ya ada 6 Kalau gak salah ya Ya ada 6 Ada 6 pin PWM Nah sekarang kita coba salah satu aja Nah langsung kita ganti 3 ya Kemudian langsung kita Upload aja Nanti akan sekilas saya jelaskan ya Sedikit Nah kita lihat pin merahnya Nah LED yang merah sekarang Dia hidupnya FED ya Mati pelan dan hidupnya juga pelan Nah seperti itu Nah untuk penjelasannya ini Gini ya Jadikan yang tadi integer LED LED 9.3 Ini buat ganti pin ya Pin 3 menjadi namanya LED Nah kemudian yang kedua Kita membuat variable brightness Yaitu Ini pin keterangan dari ini ya Nyala dari LED nya Nah kemudian FED amount Ini nanti digunakan untuk ini ya Poin atau nilai hidup atau matinya LED nya Nah seperti itu Jadi nilainya 5 ya Nah nanti Lebih jelasnya nanti ya Kemudian seperti biasa kita Bikin pin mode untuk Menginisialisasi apakah dia input atau output Kemudian di void loop Nah Kalau kita pakai pin PWM Yang sebelumnya kita pakainya Digital write Yaitu nilainya High atau low Ataupun 1 Atau 0 Nah kalau analog write Dia itu nilainya Ini ya Ada rentangnya Jadi rentangnya dari 0 sampai 255 Nah seperti itu Makanya bisa kita atur Tingkat kecerahannya seberapa Nah seperti itu ya Jadi kalau kita kasih 255 Nilainya Nah berarti kan dia Nyalai terang banget Atau dia Dapat tegangan Sebesar 5V Nah kalau Kita kasih nilainya 0 Berarti dia Kan gak dapet tegangan tuh Berarti 0V Nah jadinya kan mati Nah seperti itu Dan semua kita kasih Nilainya 100 Nah berarti kan Dia gak terlalu Gak terlalu hidup Dan gak terlalu mati juga Ada di tengah-tengah gitu ya Nah kemudian disini Merubah ini ya Variable brightness Yang sebelumnya dia Bernilai 0 Ladi Brightness Ditambah dengan Fat amount Nah ditambah dengan 5 Jadi yang tadinya 0 nilainya Jadi Sedikit demi sedikit Dia akan ditambah Dengan nilai 5 Variablenya Akan di Increment Nah ditambah 1 5555 Terus sampai Penuh Dari 0 Yang tadinya 0 Ditambah terus sampai Nilai 255 Nah seperti itu Nah ini Codingnya yang buat dia Fat Jika Kalau if Jika kan Jika Brightness Lebih kecil Atau sama dengan 0 Atau Nah ini Operator Atau Brightness Lebih besar Sama dengan 255 Lakukan Fat amount Sama dengan Fat Decrement Fat amount Nah jadi Kalau Brightness Lebih kecil Atau sama dengan 0 Atau Brightness Lebih besar Sama dengan 255 Nah fat amount ini Dia akan Dikurangi terus Dikurangi terus Dengan nilai 5 Nah seperti itu Kemudian Diberi delay Selama 30 Jadi per 30 Dia akan menjalankan ini lagi Nah setelah 30 Menjelisikan Akan dijalankan ini lagi Dan seterusnya Seperti itu Nah tadi kan udah kita upload ya Seperti ini Nah sekarang kita akan membuat Coding yang Mungkin lebih simple ya Lebih Mudah untuk dipelajari juga Oke so Kita new aja Kita new Dan kita Rubah coding yang dulu aja Yang Pernah kita bikin Nah yang ini Lebih mudah juga Kemudian Kemudian kita akan membuat Coding yang baru Bukan Yang kayak tadi ya Nah dengan Pertama kita membuat Dulu variable Untuk fat nya Fat merah Kita bikin 3 Merah Kuning Dan Is hijau Nah seperti itu Kemudian Nah kita tampilkan aja ya Biar lebih mudah dipahami Serial begin Nah untuk serial begin Ini buat Kita Bisa Menampilkan data Dari variable nya Di serial monitor Nah dari sini nanti Bisa kita lihat Nah kemudian Yang ini kita Hapus aja ya Nah kemudian kita bikin Coding Menggunakan Fungsi perulangan ya For Fat merah Sama dengan 0 Fat merah Lebih kecil Sama dengan 255 Fat merah Plus plus Nah oke udah Kemudian kita tampilkan Data Variable nya berapa Nah yang tadi saya Sudah bilang Kalau dari pin PWM Kita tuh pakainya Analog write Tapi kita juga bisa Pakai digital write Nah cuman beda Penerapan ya Kalau digital tuh Nilainya 1 dan 0 Atau high dan low Kalau analog Dia nilainya tuh Bisa kita Sesuaikan Bisa dari 0 Sampai 255 Merah Fat merah Dan kita beli delay juga 30 Nah seperti itu Kemudian langsung aja Kita upload Ya kita tunggu Ya kalau ada yang error Kita Benerin ya Nah berarti udah bener Nah Kita lihat Nah dia juga Udah bergedip ya Bukan bergedip sih Tapi nyalanya tuh pelan-pelan Tapi lebih lama Karena apa Karena penambahan Variable itu Satu persatu Nah kita lihat Di serial monitor Nah dia berjalan Dari 0 Sampai 255 Nah kalau udah 255 Dia balik lagi ke 0 Nah karena codingnya Seperti ini ya Nah kalau yang Parameter pertama itu Yang ini Dia tuh kondisi awalnya Kondisi awal Saat dia akan melakukan For Perulangan Fungsi perulangan Tadi kan udah kita Inisialisasi Kalau fat merah tuh Sambungan 0 Ini kondisi awal Sambungan 0 Dan ini Kondisi saat berjalan Sampai dia Selesai Selesai Melakukan fungsinya Ini kondisi awal Dia akan melakukan Kalau fat merahnya Sambungan 0 Sampai fat merah Lebih kecil Sama dengan 255 Nah jadikan dari 0 Sampai 255 Dia tuh masih di bawah Dari 255 Nah berarti kita harus Pakai ini Nah pakai Operator kurang dari Dan juga harus dikasih Sama dengan Karena kan Kita pengen mencapai Nilai ini nih Nah jadi kita harus Tambah sama dengan Nah selama dia Ini masih terpenuhi Maka Fat merah Plus plus Nah plus plus ini Fungsi ini Operator increment Menambah nilai variable Tapi nambahnya Satu persatu tuh Nah kita lihat Di serial monitor Nambahnya satu persatuan Nah kalau kita pengen Pengen banyak Ya bisa kita Lupa Fat merah Plus 5 Ya katakanlah gitu ya Kita upload Nah sekarang Pertambahnya perlima Nah seperti itu Oke ya Selanjutnya Nah disini Nah kenapa Dia bisa tampil di serial monitor Tadi Karena kita Udah menambah Coding ini ya Serial printlern Fat merah Nah dia akan menampilkan Nilai dari Variable fat merah Nah pada serial monitor Nah disini Nah makanya dia bisa tampil lagi Nah kemudian Analog write Merah Nah seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Analog write Merah Merah ini masih pin Ini ya Pin dari LED nya Kemudian fat merah Nah bisanya kan kita Kalau Yang digital write sebelumnya Kita tuh High Atau low Nah sekarang kita Fat merah Jadi Hidup atau mati Ya light nya tuh Tergantung dari nilai variable fat merah Nah tadi kan Dia tuh mulai dari 0 Sampai 255 Nah jadinya tuh Hidupnya ya Sesuai ini ya Nilai variable fat merah Dan kita beri delay selama 30 detik Per menjalankan Coding di Void loop nya Nah seperti itu Kemudian kita Bikin lagi Tiga-tiganya ya Nah oke udah selesai Kita sekarang upload Dan kita lihat Hasilnya seperti apa Nah Berurutan ya Karena koding nya Kita Buatnya urut seperti ini Nah seperti itu Sekarang kita coba Ganti delay nya Ini 100 Ini 10 Nah yang Merah masih Sama seperti tadi Nyalanya Kemudian yang kuning Nah yang kuning Eh maaf Tadi yang merah Lebih ini ya Lebih lama Penuhnya Dan yang kuning Masih sama seperti tadi Dan yang hijau Dia lebih Cepat Daripada sebelumnya Nah Oke mungkin Seperti itu ya Nanti bisa kalian Rubah-rubah sendiri Dari coding nya ini Dan nanti akan saya Sertakan di deskripsi aja Biar Lebih cepat Untuk Ini ya Gantinya Berubah ya Oke Mungkin cukup sekian Penjelasan dari Coding Fade Dan mungkin ini Terakhir tentang LED ya Nah untuk Video selanjutnya Akan kita bahas Tentang button Dan Ya Video selanjutnya lagi Akan kita Gabungkan antara Kedua Koding tersebut Oke mungkin cukup sekian Jangan lupa untuk Like video ini Kalau kalian Menyukainya Dan Subscribe juga Untuk mendukung Perkembangan channel ini Dan aktifkan juga Lonceng Untuk mengikuti video terbaru Di channel ini Oke mungkin cukup sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen